Tapi gue udah kesel banget, akhirnya gue jabanin juga, apa lo mau lo gitu kan? Dengan suara gue yang udah gede, gue bilang, lo mau lo apa? Gue udah kesel juga, akhirnya kita tatap-tatapan muka, walaupun udah mati gue, ini orang gede banget nih, kok berantem sih? Kalau gue kagak megang batu atau pisau, kayaknya kawan nih gue pasti kan? Welcome back player, balik lagi di video gue, No Fall Stars. Nah, hari ini gue akan nge-share ke teman-teman tentang pengalaman gue kerja di Australia. Buat teman-teman yang sempat ngikutin kisah hidup gue, kisah karir gue, yaitu gue selalu berkecimpung di dunia otomotif, tepatnya di bengkel jet body repair. Nah, jadi karena beberapa tahun terakhir gue itu tinggal di Australia, gue memutuskan untuk cari kerja di bidang yang sama. Kebetulan nggak susah cari kerjanya, dan akhirnya gue kerja di bengkel jet. Tapi sayangnya, ternyata kerja di Australia ini kita pun harus hati-hati, karena kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak tahu tentang aturan-aturannya, maka hal-hal yang membutuhkan bisa terjadi. Seperti yang terjadi sama gue beberapa minggu lalu, tepatnya 5 September 2023. Saat itu gue dipecat dari tempat kerja gue secara mendadak. Buat teman-teman, jadi disclaimer bahwa gue adalah karyawan tetap di bengkel Osborne Smash Repair yang ada di Western Australia. Saat itu gue nge-apply kerja bulan Februari 2023, beberapa perusahaan nelfon gue interview. Tapi gue memutuskan untuk kerja di yang Osborne Smash Repair ini, karena pertimbangan lokasi dan tempat yang dekat rumah. Nah, jadi to the point, di video ini gue akan menceritakan, jadi pengalaman gue kerja di bengkel Osborne ini cukup nggak enak. Jadi beberapa minggu pertama waktu gue masuk kerja, gue ngerasakan si foreman alias manager gue. Gue ini yang background-nya adalah dari Inggris, kayaknya Inggris. Disclaimer ya, nggak semua orang Inggris itu rasis dan nggak semua orang Inggris itu jahat. Jadi kebetulan aja yang gue ketemu kurang berkenan di hati gue. Jadi beberapa minggu pertama, wah ngomongnya udah songong banget kalau di bahasa Indonesia itu dengan full makian dan full kata-kata kasar. Nah, padahal itu adalah beberapa minggu pertama gue yang wicis, masih minggu adaptasi. Nah, tetap gue continue kerja di situ, karena gue nggak langsung kontak sama dia. Jadi di bengkel itu ada manager untuk pengecetan dan ada manager untuk shop-nya. Nah, manager shop-nya ini yang si orang berlatar belakang Inggris ini. Nah, jadi beberapa kali emang gue merasakan bahwa si foreman ini yang namanya Barry ini, orang Inggris ini, ini bertindak aneh sama gue. Maksudnya kok gue nggak bikin kesalahan apa-apa, tapi dia nuduh-nuduh, dia maki-maki. Tapi nggak nyampe di situ, gue cuma tetap pada pendirian gue, yaitu gue kerja secara profesional di perusahaan ini. Jadi gue nggak peduli ada gangguan-gangguan apa, as long gue bekerja dengan benar. Itu aja prinsip gue. Karena ya di mana-mana, tempat kerja manapun, pasti ada aja tantangannya, pasti ada aja gangguannya. Jadi gue tetap continue kerja, gue pikir alah, atau gue nggak peduli. Eh, yang penting gue kerjanya benar gitu kan. Gue kerja, gue kerja, gue kerja. Tetap gangguan itu akan selalu ada. Gue nggak ngerti kenapa, apa karena kulit gue coklat, atau karena gue background-nya Asian, jadi dia kayaknya sewot banget setiap kali ngeliat gue. Padahal gue tetap berusaha baik ya, maksudnya ya tetap untuk greetings, good morning, atau apa. Nanya-nanya itu tetap. Dan profesionalisme di tempat kerja itu gue junjung tinggi. Artinya walaupun gue ngerasa, wah dia belum perlakuan, gue nggak adil, tapi tetap aja. Bukan berarti gue kerjanya males-malesan, tetap gue kerja maksimal. Sampailah satu hari yang halnya sebenarnya sepele banget saat itu. Gue datang ke satu mobil karena gue akan pindahkan mobil tersebut. Terus akhirnya gue mau coba nyalain, ternyata mobilnya nggak nyala. Gue coba starter, cuma bunyi ke-ke-ke-ke. Oh, ternyata baterainya low alias baterainya flat. Gue coba putar kuncinya ke belakang, gue tes sekali lagi, ternyata sama. Artinya baterainya nggak cukup, atau akinya nggak cukup untuk starter mobilnya. Gue coba keluar dari mobil, ternyata si manajer ini datang, dengan teriak, kata kasar, dan makian. Kalau di bahasa Indonesia itu kira-kira, bangsat ngapain lo matiin mobilnya? Wah, saat itu gue kaget. Di kagetnya gue ini, waduh, ini orang kenapa gitu kan? Kayak seakan-akan datang dengan muka agresif dan muka kesel. Gue bingung, jadi bukannya gue mau kesel sama dia, karena gue nggak ada kesiapan untuk marah dan untuk apa. Gue cuma, udah, kenapa ini orang nih? Bangsat, kenapa lo matiin mobil dengan suara keras? Terus gue bingung, akhirnya gue bilang sama dia, hey, 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 I didn't turn the car off. The car wasn't even on. Yang artinya, gue nggak matiin nih mobil. Mobil itu, kondisinya emang mesinnya nggak nyala. Wah, ternyata dia makin marah, makin ngamuk, dia bilang, Wah, dasar lo tukang, bohong, begini, 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 lo selalu bohong dalam kerjaan lo, apa ini itu, segala macem. Gue makin bingung lagi, kenapa nih orang jadi begini, gitu kan. Akhirnya gue bilang sama dia, lo, coba lo pegang tuh, mesinnya aja nggak, nggak, nggak anget atau panas. Sekarang gue bilang sama dia, eh, gue nggak matiin mobilnya, karena gue pengen pindahin. Atau dia, lo tau nggak, gue sengaja nyalain di mobil, karena gue tau baterainya low. Sambil teriak-teriak. Akhirnya, nama gue manusia juga, gue kesel. Gue kesel, terus, eh, gue mulai tinggikan suara gue. Gue bilang, berhenti lo bohong. Mobil itu nggak dalam kondisi menyala. Gue bilang gitu sama dia. Enggak, dia bilang, wah, dia makin suara gede, terus mukanya dengan muka yang marah. Orangnya lebih tinggi, gede daripada gue kan. Dia dateng, mukanya didoketin ke gue, gitu kan. Ya, gue udah ke pojok, akhirnya mau nggak mau, gue bilang, lo mau apa? Gue udah-udah di some point yang, wah, ini udah kelewatan banget nih, gitu kan. Tapi, sambil gue bingung, maksud gue, lo mau lo apa sih? Taruh lah benar. Ternyata gue matikan itu mobil. Terus, tinggal ambil jumpernya, nyalain. Itu bukan masalah besar. Apa, gitu kan. Tapi, gue udah kesel banget, akhirnya gue jabanin juga. Apa lo mau lo, gitu kan. Dengan suara gue yang udah gede, gue bilang, lo mau lo apa? Gue udah kesel juga. Akhirnya kita tatap-tatapan muka, walaupun udah mati gue. Ini orang gede banget nih, kok berantem sih. Kalau gue kagak megang batu atau pisau, kayaknya kalah nih gue pasti, kan. Terus, dia bilang, minggir lo dari jalan. Maksudnya, minggir dari muka gue, gitu kan. Gue pikir, yaudahlah, ini di lingkungan kerja, yaudah gue minggir. Gue minggir, dia ngambil jumper, gitu kan. Dia pindahin mobilnya. Habis itu, dia bilang, jangan sekali-kali lo natep muka gue kayak gitu lagi. Terus, gue bilang, ya lo duluan gimana lo? Dalam bahasa Indonesia-nya gitu lah. Terus, dia sewot gitu kan. Jangan coba-coba lo begituin muka gue lagi. Maksudnya, jangan lo coba-coba melototin gue dari deket. Terus, gue bilang lagi, ya lo duluan gimana lo? Sampai gue udah, 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 kesel banget sih. Udah mati gue, gila. Ini orang udah tua, udah hampir lima puluhan, kelakuannya kayak gini, kan. Terus, gue nanya sama dia, lo tau gak sih? Lo nyadar gak sih? Lo tuh gituin gue, cuma karena mobil ini mati. Yang itu emang bukan gue yang matiin. Udah, akhirnya udah dia ninggalin gue. Gue tetep bekerja, sampai kira-kira setengah jam sebelum selesai jam kerja, gue dipanggil. Gue dipanggil, terus ke ruang makan siang. Dia panggil, terus dalam hati gue, wah ini gue digampar kali ini. Terus, tapi gue tau, kayaknya gue dipecat sama dia nih. Ya kan? Dia bilang, eh, atas apa yang terjadi hari ini, Karena lo, dibilang tuh, square me off gitu, artinya gitu kan. Square me gitu, lo, maka ini adalah hari terakhir lo. Lo diberhentikan dari tempat kerja ini. Oke, gue bilang, yaudah. Kalau gitu, caranya berarti cuma lo doang yang boleh swearing, slubbering, terus square me off gitu ya. Gue bilang sama dia, tapi lo harus inget, lo yang gituin gue duluan ya. Oh, gak masalah, kata dia gini-gini. Terus dia bilang, kalau lo tau gak, kalau ini kejadiannya di jalan, lo pasti gue udah pukulin. Dih, mati gue enak aja lah. Akhirnya gue bilang, oh lo tau, gue akan lakukan hal yang sama sama lo. Gue gak takut ya, maksudnya. Gue udah kepojok dan ini bukan salah gue, gue gak mulai. So far kerja gue oke, gue gak ada masalah, gitu kan. Kenapa dia harus nge-push gue kayak gitu, sampai-sampai gue harus marah. Terus yaudah. Karena di situ lingkungan teman-teman gue tuh pada tau bahwa si manager ini, itu kalau ngomong sama gue, seakan-akan ngomong sama binatang. Bahkan sebelum kejadian ini terjadi, pernah si manager ini datang ke gue dengan makian, dengan kata-kata kasar. Dan sampai pada satu titik yang temen gue yang backgroundnya adalah orang New Zealand, dia datang ke gue, dia cukup tua lah, mungkin hampir 50-60 tahun. Dia bilang sama gue, lo gak boleh biarin tuh orang ngomong kayak gitu sama lo. Itu dibilang harassment ya. Itu melanggar hukum. Tapi gue bilang sama dia sempet, yang kedua itu gue bilang bahwa kalau gue tuh tipe orang yang, ya kalau gue lagi adem, ya orang mau ngamuk ya, orang mau apa, gue gak akan peduli. Tapi kalau gue lagi kusut atau gue lagi di tekanan darah yang cukup tinggi, maka gue akan peduli. Jadi gue akan terpancing dengan mudah. Nah, itu adalah kejadian yang kedua. Dan yang ketiga, ternyata gue lost control dan gue ladenin dia balik. Oke, setelah gue dibilang gue dipecat, terus gue balik ke tempat gue kerja, gue masih bekerja dengan normal. Sambil gue bilang ke temen gue, lo liat apa yang terjadi? Dia datang ke gue, dia maki-maki gue, dia melototin gue dengan secara deket muka gitu. Ternyata, begitu gue lakukan hal yang sama sama dia, gue dipecat. Hah? Mereka pada kaget gitu. Jadi ada dua orang, yaitu si Nicholas yang background-nya adalah orang New Zealand, sama si Eli. Itu Eli itu background-nya Australian. Dia bilang, yang bener lo dipecat. Iya, gue bilang, iya dia bilang sama gue. Ini, since the day you are terminated. Kita akan bayar, apa, annual lift lo, dan lain-lain. Jadi besok lo gak usah datang lagi kerja. Mereka kaget. Mereka bilang, wah gila, gak bisa kayak gitu, bro. Dia tuh duluan ngomong kasar sama lo, dan dia duluan maki-maki lo. Jadi, dia gak bisa berhentikan lo kayak gitu. Silahkan lo lapor ke si itu unfair dismissal, namanya kalau di Australia itu artinya pemberhentian secara tidak adil. Jadi, kita bisa lapor ke situ, nanti mereka investigasi tentang apa yang terjadi. Jadi, sayangnya gue gak ada bukti rekaman, dan gue gak ada bukti lain-lain. Gue hanya punya ya saksi sih orang tersebut. Akhirnya gue diberhentiin, dan gue mikir, yaudah kenapa gue harus pusing. Ini bukan soal gue diberhentiin, karena jujur aja, buat gue sendiri, gue di perusahaan situ, gue bekerja, dan gue ngerasa kerja gue so far so good. Gue gak pernah dapet teguran secara formal, atau misalnya gue punya low performance at work gitu, gue gak ada. Jadi, sama sekali hampir 6 bulan gue kerja di perusahaan tersebut, di bengkel tersebut, gue gak pernah sama sekali dapet teguran bahwa gue kerja gak baik. Jadi, gue selalu keep up sama kerjaan gue, baik kehadiran, dan lain-lain. Tapi, sayangnya gue dipecat secara mendadak, dan mau gak mau, gue harus lapor ke unfair dismissal, yang which is itu adalah lembaganya, kalau di Indonesia itu semacam serikat pekerja. Jadi, kalau pekerja diberlakukan secara tidak adil, maka harus lapor ke situ. Nah, buat teman-teman, khususnya yang di Australia, jadi buat kalian yang bekerja ketika kalian mendapat perlakuan kasar, atau mendapat makian, kalian harus ingat bahwa di Australia sendiri, makian atau perlakuan kasar itu adalah hal yang sangat tidak ditoleransi. Itu harus cepat-cepat dilaporin. Jadi, jangan nunggu dulu kayak gue, sampai at the end of the day, akhirnya gue diberhentiin, baru gue lapor. Karena, ujung-ujungnya kita akan mengalami kerugian yang lebih banyak. Karena, kalau saja saat itu, gue langsung ngelaporin tindakan dia, maka gue tuh akan diproteksi. Bahkan, mereka nggak akan bisa mecat gue di akhir, karena mereka sudah mendapatkan teguran, dan gue udah mendapatkan poin bahwa mereka melakukan kekerasan di tempat kerja. Jadi, itu dia informasi yang gue pengen share ke teman-teman. Buat teman-teman yang mengalami hal serupa, baik di Indonesia atau di Australia, saran gue saat itu, jujur aja, gue secara mental atau secara pikiran, itu gue bener-bener ketekan banget. Masalahnya bukan soal kehilangan kerja, tapi gue tuh dapet pressure di tempat kerja, dan gue ngerasa tidak ada yang ngebela gue sama sekali. Karena, gue tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Lain, kalau misalnya, kalau di sini memang prosedur ketika seorang karyawan melakukan kesalahan, maka harus diberikan teguran secara resmi, secara tertulis. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah, gue nggak pernah dapet yang pertama, kedua. Yang ketiga tuh nggak ada, jadi langsung-langsung aja gue di-cut. Bahkan, gue selalu perform, karena setiap kali kita kerja itu, kita ngisi form yang ada di iPad, yang itu mereka monitor. Berapa jam yang gue keluarkan, berapa lama, berapa banyak mobil, jadi semuanya itu bener-bener ke-record. Dan itu kita nggak bisa bohong, bahkan data itu ter-record terus. Jadi, kalau misalnya seandainya mobilnya balik, mobilnya komplain, itu data kita tuh akan masuk ke bagian komplain. Jadi, akhirnya gue putuskan, yaudah, memang ini adalah saatnya gue tinggalkan tempat tersebut, toxic environment. Hari pertama cukup kesel, cukup jengkel banget, gue ngerasa nggak ada yang ngebela gue, walaupun gue udah nelfon, dan udah email ke unfair dismissal itu. Dan gue udah email juga ke Fair Trading untuk memberitahukan apa yang terjadi ke gue. Tapi ya, sampai saat ini belum ada pertolongan yang konkret, yang jelas. Cuma, saran gue kepada teman-teman, buat ya kalian yang mengalami kekerasan di tempat kerja, baik kekerasan verbal, abuse, atau fisik. Itu sebaiknya jangan tunggu sampai berlarut lama, jadi langsung dilaporkan. Biarpun itu baru terjadi sekali, jadi nggak perlu nunggu berkali-kali. Berikutnya lagi, jangan pernah stay di tempat kerja yang toxic environment. Jadi, kalau menurut kalian tempat kerjanya toxic, tempat kerjanya banyak bully, banyak abuse, harassment, sebaiknya kalian tinggalkan. Apalagi kalau kalian yang ngerasa kerjanya benar-benar skillful, punya perform, ngapain pusing-pusing. Kerjaan itu pasti banyak, as long kalian punya skill yang bagus, punya tanggung jawab, dan punya dedikasi kerja yang tinggi. Jadi, jangankan yang punya skill, yang masih training aja, rasanya gue ya jangan mau terima kalau kalian diberlakukan seperti itu. Gitu dulu, sharing video dari gue, menurut kalian langkah selanjutnya apa sih buat gue sebaiknya terhadap si company ini? Karena gue jujur aja gue nggak bisa terima dengan cara mereka yang nggak adil seperti itu. Ya kalau memang gue nggak perform bagus, gue nggak make money buat company, mereka harus kasih tau gue. Bukan dengan cara hal-hal yang nggak masuk akal, yang nggak related dengan kerjaan. Terus gue ditendang, dikick gitu, bahkan setelah di-abuse dengan kata-kata kasar, dengan harassment verbal gitu, dengan maki-makian. Gue itu nggak bisa diterima. Coba minta saran teman-teman ya. Sebaiknya gue ngapain agar mendapatkan langkah yang konkret. Gitu dulu video dari gue, semoga bisa bermanfaat buat kalian.